Sekitar 70 persen jalan di Kabupaten Pandai Kelang itu rusak. Sudah ditantang tidak ada jawaban. Urusan pungut-memungut, punglis, macam itu, itu banyak sekali. Termasuk ASN. Saya baca di media online, Abu Yamuk tadi tidak mau mendukung Irna lagi ya. Tapi Sakib Award itu tentu berdampak positif. Elektabilitas untuk Pilkada besok. Ya itulah yang digoreng oleh incumbent, oleh Irna Narulita. Faktanya di lapangan, jalan rusak. Gonjelengan. Di masa lalu, gonjelengan adalah tradisi anak muda, ngumpul sambil makan ayam, pekakat, curian. Sekarang, kami maknai dengan hal baru, yaitu diskusi tentang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan apa saja tentang banteng. Jangan lalu, gonjelengan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, jaminan masa depan. Empat tahun lamanya, bergelut dengan buku, untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti, di depan sebuah jawatan. Gopaka Bupaten Seran. Eh, kenapa lagunya kok pesimis gini? Ya, sebetulnya ini bentuk keprihatinan. Ya. Dari situasi betapa ternyata Banten ini menempati posisi nomor satu, urusan angka pengangguran. Pengangguran seperti lagu. Seperti lagu yang dinyanyikan. Ini tahun 80-an ini lagi. Ini tahun 80-an. Dan ternyata, ini sekarang menipa Banten. Dan, lebih dari itu, ternyata di Banten, kabupaten yang paling parah jumlah angka penganggurannya adalah Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ya? Kedua siapa? Kedua, Cilegon. Ketiga, Pandeglang. Ah, oke. Sebelum kita ngomongin Pandeglang, saya mau siapa dulu ya. Oke. Oke, Sahabat Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua, tentang literasi, semua ada di sini. Sekarang, saya bersama, Uday Suhada. Siapa tidak kenal dia? Direktur Eksekutif Alif Aliansi Independen Paduli Publik. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ada yang mau lewat dulu. Anda merasa gagal, merasa kalah, dan merasa kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, baca kumpulan puisi seperti kerajurit kalah terang karya Hilman Lemri yang diterbitkan oleh penerbit epigram. Jika Anda tertarik hubungi nomor di bawah ini, dan bisa klik marketplace kesayangan Anda. Sahabat Golagong TV, saya bersama Uday Suhada sedang berada di Monumen Daerah, persis di kota Serang, di pusatnya Alun-Alun Kota Serang. Ini lihat, suasananya banyak sampah, enggak layak lah, enggak pantas ya, Kang Udaya. Sangat. Sangat ya? Sebuah kota, ibu kota provinsi. Ini ibu kota provinsi nih, mudah-mudahan, Wahidin Alim, menepati janjinya akan mengubah kota Serang, wajah kota Serang etalase katanya. Kemarin di Facebook saya lihat, foto Kang Udaya dengan Abu Ya Muhtadi, dari Cidahu. Sedang apa? Saya secara berkala, silaturahim dengan beliau. Biasanya untuk mengisi kekosongan, apa namanya, spiritualitas. Spiritualitas. Ada masalah apa? Tiba-tiba kosong soal spiritualitas. Jadi begini, Pandeglang, terutama tempat pelahiran saya, kampung halaman saya, kondisinya justru sekarang sangat memprihatinkan. Bahwa infrastruktur jalan ternyata paling buruk di Banten. Paling buruk di Banten. Paling buruk. Jadi sekitar, saya bisa katakan sekitar 70% jalan di Kabupaten Pandeglang itu rusak. Oh, 70%? Iya. Jalan di Pandeglang? Terbalik dengan pernyataan dari Irna, bupatinya yang menyebutkan 53, sekian persen, yang bagus. Tapi Sekda juga memberikan pernyataan, Feri Hasanuddin, 71% jalan bagus. Jadi kok, antara bupati dengan Sekda saja itu berbeda-beda. Giliran saya tantang, untuk keliling pakai mobil butut saya, ayo kita lihat secara nyata mana jalan-jalan yang Anda klaim bagus dan mana yang jalan itu. Sudah ditantang seperti itu? Sudah ditantang, tidak ada jawaban. Termasuk di diskusi terakhir dengan teman-teman Gerindra, ketika saya diminta untuk menjadi pembicaraan di situ, ya saya tantang. Ayo, kita buktikan di lapangan berapa persen sesungguhnya yang bagus dan berapa persen yang jelek. Itu jalan kebupaten. Yang diklaim selama ini, itu jalan nasional, APBN, dan jalan provinsi. Yang relatif, hampir 100% sudah bagus. Sudah bagus ya? Nah sekarang persoalannya, apa hubungannya dengan Abu Yag Muktadi? Jadi, biasa saya, sejak dulu, berkaitan dengan persoalan publik di Banten, saya selalu mohon pendapat beliau, mohon saran dan becangan dari beliau. Saya baca di media online, Abu Yag Muktadi tidak mau mendukung IRNA lagi ya? Ya. Bagaimana itu? Kalau soal kaitannya dengan Pilkada, ya saya kira beliau juga punya mata, punya telinga yang banyak, jemaahnya banyak di mana-mana, yang menunjukkan betapa memang kondisi di Pandai Kelang ini sangat memprihatinkan. Salah satu yang beliau ungkap kemarin itu, persoalan di Pandai Kelang adalah soal kelamanan. Peristiwa penusukan Pak Wiranto Tempohari di Minesi itu membekas sekali dia. Ya, Abu Yag konsen soal itu ya? Konsen soal itu, soal kemanusiaan. Kemudian yang kedua, soal peluhan dari banyak jemaahnya di berbagai daerah di Pandai Kelang, khususnya, yang mengeluhkan soal infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan yang buruk, bagaimana pelayanan kesehatan di Kabupaten, dalam hal ini di RSUD. Saya pernah diminta oleh beliau untuk hadir di rumahnya, menghadirkan sejumlah orang ASN yang bertugas di rumah sakit. Bagaimana ini pengelolaan rumah sakit kok seperti ini? Jadi, bukan sekali ini saja kita silaturahim dengan Abu Yag, tetapi berkali-kali, bahkan dulu beliau tahun 2011 mengantar dan menemani saya ke KPK, melaporkan kasus hibah bansos. Jadi, Abu Yag dimiatin ini sebagai seorang ulama, kiai, memang selalu mengatakan, bukan ikut berpolitik ya? Bukan, tetapi memberikan support, menjaga, karena memang beliau tahu bahwa persoalan yang saya angkat adalah persoalan publik, bukan persoalan private, bukan persoalan pribadi. Ya, Alhamdulillah, beliau selalu konsisten, memberikan wejangan, memberikan arahan, bahkan menemani jika beliau berkenan dan sempat. Dan Alhamdulillah, ke KPK tahun 2011, beliau menemani saya. Kemudian ketika ada persoalan di Pandeglang, ada yang melukai beliau saya diundang untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pelayanan kesehatan, terkait pelidikan, maupun soal korupsi. Nah, sahabat Kulagung TV, fungsi kiai tidak lagi sakral. Ingat di situ, jadi betul-betul kesakralan, habluminanasnya, sign of crisisnya, dibuktikan oleh Abuya Muhtadi di lingkungannya, yaitu Kabupaten Pandeglang. Sehingga orang-orang seperti Gai mendapatkan dorongan moral karena menurut Abuya Muhtadi, sesuatu yang benar harus didukung. Oke, kita kembali setelah yang lewat ini. Sahabat Literasi Rumah Dunia, jangan lupa catat dan hadir di acara World Cup Day Rumah Dunia pada tanggal 17-19 April 2020. Akan ada peluncuran buku, bedah buku, pertunjukan seni, pahlawi literasi, pelatihan menulis, dan seminar literasi nasional. Jangan lupa bagi kalian yang ingin meluncurkan buku di acara WBD, hubungi nomor di bawah ini segera. Sahabat Kulagung TV, kembali lagi bersama saya Kulagung dan Kang Uday Suhada di Gonjelengan. Ngobrol, ngobi, diskusi. Ini, pandai gelang yang tadi disebut jalannya rusak, ya kan, 70% jalan rusak, kemudian pengangguran ketiga di Banten, tapi mendapatkan sakit, sistem, akuntabilitas, apa, kinerja, kinerja, instansi, pemerintah, pemerintah. coba, bagaimana bisa? Award sakit yang diterima oleh Tegupaten Paneglang itu dari kategori C ke B. C ke B, itu peningkatan ya? Lebak dari Lebak A. Lebak A. Lebak biasa-biasa aja, mengapresiasinya. Paneglang itu seolah-olah, sesuatu yang luar biasa. Padahal, ya hanya dari C ke B, gradenya itu. Otomatis ya wajar, karena kategorinya B, maka ya sesungguhnya belum maksimal akuntabilitasnya. Karena di mana-mana soal pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai instansi di Kabupaten Paneglang itu masih banyak sekali persoalan. Artinya, ketika kita ingin mengakses informasi saja sedemikian susah. Orang ingin mendapatkan izin saja sedemikian dipersulit. Ijin apa nih? Ijin, misalnya gini, izin untuk bagaimana orang mendapatkan tempat usaha. Ijin orang untuk berinvestasi. Itu berbelit sekali. Karena terlalu banyak dalam bahasa biasanya itu orang yang kadut di lapangan. Masih berlangsung di Paneglang? Masih berlangsung. Urusan pungut, memungut, pungli, semacam itu. Itu banyak sekali. Termasuk ASN misalnya dengan alasan bungkus-bungkus agama dimintai potongan dari insentifnya atau honornya untuk kepentingan seolah-olah kepentingan agama, kepentingan sosial, dan sebagainya. Tapi Sakib Award itu tentu berdampak positif elektabilitas untuk pilkada besok September 2020. Ya, itulah yang digoreng oleh incumbent oleh Irna Narulita untuk menarik simpati dari masyarakat bahwa saya loh mampu membawa memberikan prestasi award sakit padahal kategorinya cuma B. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ya, tergantung bagaimana orang menggoreng itu. Tapi punglik masyarakat grassroot mana tahu soal itu? Nah, justru itu. Masyarakat sebetulnya nggak peduli soal sukap sakit atau kategorinya A mau Z atau apapun. Sudara kesadaran itu? Ya. Artinya, tidak peduli karena jalan rusak begitu? Ya, betul. Sudara kesadaran itu? Karena yang dilihat oleh rakyat itu sekarang faktanya di lapangan jalan rusak pelayanan kesehatannya masih buruk ya. Betul kan? Ketika orang masuk ke puskesmas mungkin banyak sekali orang yang monyong karena orang miskin yang sakit. Kemudian jangan lupa PAD Pandeglang itu mendapatkan porsi yang paling besar dari rakyat miskin yang sakit. Karena retribusi kesehatan. Oke, oke. Bayangkan PAD Pandeglang terbanyak itu dari zaman Diniati zaman Erwan sampai ke Irna sekarang. Yang namanya PAD Pandeglang mendapatkan porsi yang paling besar 30 sekian persen itu dari sektor orang yang sakit dan miskin. Tapi nih balik ke sakit itu apakah akan jadi indikasi calon tunggal gak? Oh enggak. Saya kira enggak. Ada yang berani maju? Saya kira Insya Allah di Pilkada 2020 Matt sebentar jadi ada yang berani maju nih? Oh ada. Oke, kita bicara di segmen berikutnya. Oke, ada yang lewat dulu. Bingung mengurusin politik? Bingung mengurusin kehidupan? Nah biar lebih segar dan berenerjik jangan lupa minum gula aren as salam. Bisa didapatkan langsung lewat konteks 081-9111-96220 jangan lupa minum gula aren Sahabat Golagong TV sekali lagi saya sedang ada di monumen daerah kota Serang ini atal asli ibu kota provinsi Banten tuh liat tuh tampahnya patungnya hilang satu tuh di atas tuh kan udah patungnya hilang satu apa saya disitu pengatikan jadi kita nih ya apa ya ironis sekali ya tinggal di Banten ya kota Serangnya seperti ini kemudian Pandeglang juga seperti yang tadi Kang Uday bicarakan balik lagi ke Sakib itu tidak akan jadi calon tunggal ya gara-gara penghagaan itu karena ada yang berani mencalonkan diri saya kira dengan peta politik yang saat ini terjadi di Pandeglang itu lumayan dinamis ada sejumlah partai politik yang tadi memiliki keresahan yang sama memiliki kekhawatiran yang sama bahwa tidak ada perubahan kok kie kie bay Pandeglang partai-partai politik sekarang sudah mencair dan mereka melebur seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Serang koalisi perubahan ada gerakan koalisi perubahan disana ada oh juga anginnya angin perubahan kesana wah menarik nih koalisi perubahan dari dari Kabupaten Kabupaten Serang sorry jadi koalisi perubahan dari Kabupaten Serang ternyata kebawa angin di Pandeglang juga terjadi itu termasuk tadi Abuya Muhtadi tadi ya Abuya Muhtadi secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak mendukung lagi terhadap incumbent oke realitasnya siapa yang maju banyak sekali yang punya keinginan untuk maju kalau bagi saya tidak penting siapa yang akan manggung tetapi yang terpenting adalah koalisi ini terbangun dengan baik partai politik yang memang sudah menyatakan jelas-jelas tidak akan mendukung incumbent salah satu contohnya saya ingat betul pernyataan dari ketua DPD Provinsi Banten Partai Gerindra Bang Desmond Mahesa mengatakan sudah eksplisit itu akhir tahun yang lalu mengatakan bahwa kami Partai Gerindra tidak akan mengusung incumbent baik di Kabupaten Pandeglang maupun di Kabupaten Serang nah itu harus kita rawat bersama ini menjadi penting saya kira catatan penting buat Partai Gerindra buat Bang Desmond agar konsisten tetapi sejauh ini kita lihat memang arahnya begitu Kang Kongkan juga sudah komunikasi saya sudah safari koalisi perubahan di Kabupaten Serang cuman Pandeglang saya belum ada safari ke sana nah nanti ke sana jadi misalnya Partai Gerindra itu kemungkinan besarnya tidak akan mengusung incumbent kemudian ada PKB ada P3 kemudian juga ada Nasdem dan ada Partai Demokrat yang ditinggalkan oleh Irna terakhir kan dia masuk ke PDIV katanya hijrah lagi dari P3 hijrah ke Demokrat jadi dia senang ini ya senang hijrah-hijrah hijrah hijrah emang hijrah dalam Islam diperbolehkan kan tapi kalau dalam begitu sering orang menyebutnya kutu loncat kalau dalam politik beda ya beda jadi saya kira itu sebuah komunikasi yang sudah dibangun dan sangat strategis soal siapa yang muncul figur-figurnya saya sih lebih menyarankan lihat hasil survei kalau rakyatnya menghendaki nama Golagong Boyo-Bolegolagong yang nomor satu atau nomor duanya dengan siapa disitu jadi ada ketakutan tuh survei tiba-tiba incumbent saya kira dengan kekuatan yang ada dengan semangat perubahan yang sama apalagi tadi didukung oleh kecenderungan masyarakat yang tingkat kepuasannya atas kepemimpinan incumbent itu rendah karena tidak ada perubahan maka ini peluangnya sangat terbuka bagi challenger untuk mengalahkan jadi artinya harus percaya survei ya harus percaya dengan realitas yang ada karena saya terbiasa dengan kerja-kerja politik yang terukur ilmiah bisa dipertanggungjawabkan maka potensi ini sangat terbuka bagi challenger untuk mengalahkan incumbent baik di kabupaten Pandeglang maupun di kabupaten Serang atau juga di Cilegon dan Tangsel jangan lupa di 4 wilayah itu oke sahabat Golagong TV angin perubahan dari kabupaten ah syarat-syarat di kota Serang ya karena kota Serang awalnya incumbent juga tidak berhasil menyedorkan istrinya kan jadi dari kota Serang ke kabupaten Serang Pandeglang mudah-mudahan Cilegon dan kemudian Tangsel Golagong TV dunia kata dunia imajinasi dunia kita semua tentang perubahan ubah sekarang tentang perubahan semua ada disini salam literasi cepat Golagong harus jelas pengawasnya pengawasnya kopi saya khawatirkan malah ini tengah jalan dari sekarang sampai dengan 16 oke pohodo grip lagi salah 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 padai-padai mau youtube mau mau Terima kasih.